Terima kasih. 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 Udahlah, Mas, Mbak, kalian cepat-cepat nikah aja. Kalian udah cocok kok. Dan kayaknya kalian jodoh tuh. Saya nikah sama dia. Saya nikah sama dia. Terima kasih, Pak. Saya nikah sama dia, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. wajah, Bapak, terima kasih. Ini apaan, Bapak. Ini apaan, Bapak. Ini apaan, Pak? Jendera Tama, cepet besar ya. Dia keselamu bayi sultan. Ntar kalau udah besar, jagain bapak sama ibu. Ujung nakal-nakal kalau udah besar. Ujung lusuh-lusuh juga ya. Pokoknya nanti kalau udah besar, harus jadi dokter juga. Biar bisa nolongin orang-orang di desa ini. Ya. Eh, udah pidatonya. Wis, yaudah kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, saya sama dokter mau pamitan pulang dulu ya. Ayo, masukin belakang. Dokter, wis kita ngebut yuk sekarang. Kasian Mbak Nahira pasti nungguin dokter dari semalam. Berena aja lah. Lagian siapa suruh aneh-aneh. Ih, dokter itu nggak boleh kayak begitu loh. Kasian tau. Pokoknya nanti kalau udah ketemu Mbak Nahira, nggak boleh marah-marah lagi ya. Tapi nanti kalau saya nggak marah, saya justru dimanfaatin sama dia nantinya. Bisa aja kan besok-besok, kayak gini lagi. Itu kan ngeselin. Jadi orang itu mboya yang sing sabar gitu. Tuh, kata simbah saya, kalau Allah itu sengaja mengirim putusannya untuk menguji kesabaran kita. Dokter itu kenapa tuh ngeliatin saya senyum-senyum kayak begitu? Bener kata simbah kamu. Bener banget. Emang pas. Maksudnya apa tau dokter? Emang bener. Kalau Allah itu mengirimkan kamu buat mengetes kesabaran saya. Eh, kewali tau. Harusnya itu Allah itu mengirim dokter untuk menguji kesabarannya saya. Orang dokter yang lebih sering marah-marah, yang bikin saya kesel terus. Tapi sayangnya aja yang selalu sabar. Nggak pernah sakit hati. Beneran. Kamu nggak pernah sakit hati walaupun saya udah marah-marah. Enggak. Yakin? Kamu nggak sedih. Dokter, kebahagiaan saya itu saya sendiri yang menentukan. Bukan orang lain. Ternyata aku lebih mengucit dibandingkan dalam kamu ini. Buktinya dia pernah dipilih diri untuk kebahagiaannya. Sementara aku. Ya, Tante. Kamu di mana? Gue ini calon mantu. Apa sobir sih? Nanyanya gitu amat. Eh, semalam kebetulan kita nyaksar, Tante. Jadi, inginap di rumah penduduk. Ini sekarang lagi on the way lagi kok, Tante. Lagi menuju ke vila. Oh gitu ya. Kesasar. Jadi terpaksa harus inginap di rumah penduduk. Terpaksa harus berduaan sama cleaning service itu dong. Iya. Kenapa sih harus nyidir-nyidir ke penting kayak gini? Kamu tahu nggak? Naira itu nangis semalaman nungguin kamu datang. Ya udah, mendingan sekarang kamu balik deh. Naira sudah dijemput sama sopir. Ya, ya retak. Paksa. Riwayatmu kini sedari dulu, kawan. Hihihi. Emang kau penciptanya siapa? Siapa ya? Tuh, nggak tahu kan? Yang pasti bukan si mbah saya. Ya. Hahaha. Oh, Lel. Sini, saya. Sini. Kangkau sini. Mama peluk ya. Dari jamu ini. Saya so sorry ya. Pokoknya aku nggak terima, Mama. Mereka berdua tuh mau bertambah deket. Mama, ini gimana sih, Mama? Yes, I know. Gini, kita cari-cara lagi ya. Yang penting kamu maafin Mama. Ya, ya, maafin ya. Nah, Naira. Kenapa? Naira. Naira. Naira jangan tinggalin Mama. Naira. Salam, Marek. Waalaikumsalam. Loh? Mas Fahri? Akhirnya kalian pulang juga? Dikah, kamu itu kemana saja, Tonduk? Kok kerja lembur kok nggak pulang-pulang ke rumah? Iya, maaf, Mbah. Ini tadi ada urusan di luar kerjaan. Yang kita juga sama sekali nggak tahu. Tapi si Mbah baik-baik aja kan di sini? Lah iya. Untungnya anak Fahri semaleman nemenin Mbah di sini lho. Nyediain makan malam si Mbah. Malah beliin sarapan tadi pagi buat si Mbah. Jadi Mas Fahri nginep di sini atau Mas? Dikah, kamu itu beruntung untuk punya calon adik ipar yang sama baiknya dengan calon suamimu. Iya, Mbah. Fahri emang lebih baik dari saya kok, Mbah. Terima kasih ya, Fahri. Kamu udah mau nemenin Simbah selama kita nggak ada. Lain kali, Kalau mau pergi jauh dan sampai nggak pulang, pamit dulu kek. Ini udah handphone yang nggak bisa dihubungin. Masih kabar juga nggak. Bikin orang stres tau nggak? Kirain ada apa-apa. Mbah. 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 Tunggu. Gue bener-bener minta maaf soal ini nih. Tolong. Tolong lu jangan marahin Atika ya. Lu boleh marah sama gue. Tan, lu kan udah punya Nairah. Gue tau gue emang belum sah jadian sama Atika. Tapi harusnya lu kan bisa ngertiin perasaan gue, Tan. Oke, oke, oke. Sekali lagi gue bener-bener minta maaf sama lu. Lu boleh pegang janji gue. Gue nggak akan pernah mencintai orang yang lu cintai. Mas Fahri memang luar biasa baiknya. Dia bahkan rela-lau inap di sini dan bolos kerja demi aku. Demi simbahku. Mungkin memang bener sarannya dokter Sultan. Sebaiknya aku itu sama Mas Fahri aja. Mungkin dia itu memang jodoh aku. Tika. Aku balik ya. Mbah. Aku pulang, Mbah. Oh iya, nak. Hati-hati ya, nak. Kamu nggak usah pikirin lagi ya. Fahri udah nggak marah kok sama kamu atau sama aku. Pokoknya sekarang kamu tenang aja. Semuanya udah peres. Perbisi, Mbah. Angga. Aku juga nggak ngerti tante, Mas Minho tuh pergi kemana. Pokoknya ya tante ya, kemarin itu Mas Minho sempet ngambak waktu aku kasih tahu. Atika jalan sama dokter Sultan, tante. Terus aku ditinggalin aja sama Mas Minho. Fahri tuh memang bener-bener deh. Kenapa sih dia masih aja ngejar Atika? Padahal, apa sih lebihnya Atika dibanding kamu? Nggak ada tante, nggak ada sama sekali. Kalau dibandingin aku mah jauh. Nah itulah yang bikin tante bingung. Mas Minho, dari mana aja sih? Lama banget pulangnya. Fahri, kamu kok baru pulang? Semalam kamu tidur di mana, nak? Jangan bilang ini ada hubungannya sama Atika lagi. Mah, Mama sayang sama aku. Mama mau lihat anaknya bahagia nggak? Jawab dong, mah. Kalau Mama emang mau aku bahagia. Tolong, mah. Nggak usah terlalu kuatirin aku. Aku ini laki-laki. Aku juga udah gede. Aku tahu mana yang bener, mana yang salah, Mah. Kalau gini kan aku jadi nggak betah di rumah. Fahri, Fahri, kamu kemana? Kenapa sih Atika masih terus aja? Gangguin keluarga tante. Iya, aku juga nggak tahu, tante. Si Katra tuh selalu aja bikin stres sama orang. Nggak ada mili ya, nggak tante. Tante yang sabar ya. Aku mau nyamperin Mas Minho sebentar. Sabar ya, tante. Mas Minho, Mas Minho. Sebentar. Apa lagi sih? Aku tuh heran deh sama Mas Minho. Sebenarnya apa sih yang bisa dibanggain dari Atika? Norak, Ndeso, Kampungan. Aduh udah deh nggak nih yang bisa dibanggain dari dia. Justru itu yang bikin gue suka sama dia. Kok seleranya rendah banget kayak gitu? Atika itu unik. Penampilannya beda. Dia juga apa adanya. Nggak kayak lu, tau nggak? Norak. Satu lagi yang paling penting. Atika itu baik. Tulus. Dia selalu ikhlas ngolongin orang. Itu yang bikin orang gampang jatuh cinta sama Atika. Udah, itu doang. Berisik. Berisik, berisik. Sarang ya? Oh, iya, iya, iya. Jadi, seleranya Mas Minho cuma itu doang. Bisa diatur lah. Chill. Gampang, gitu doang. Nah, Irrah. Tumbeno kesini. Kamu cinta kan sama Atika? Ngapain lu nanyain itu ke gue? Apa susahnya sih, Tenggak jawab? Mau cinta kan sama dia? Iya, gue cinta sama Atika. Kalau kayak gitu, kamu harus kerja sama-sama aku. Kerja sama apaan? Ngejauhin dia dari Sultan. Atika kan hobinya teber pesona. Terutama sama Sultan. Jadi, mendingan kamu jagain dia deh. Atau gak kamu bakal nyesel? Karena kehilangan dia? Tunggu, tunggu, tunggu. Barusan lu bilang, Atika itu suka tebar pesona. Aha. Dia suka pecicilan sama cowok-cowok dan dia cemwek gak bener, jadi gue harus kerja sama-sama lu. Betul banget. Jadi, kalau kamu nurus sama aku... Dijamin deh, Atika itu memiliki kamu. Lu tuh ngaco ya? Sekarang gue tau, kenapa Sultan males dijodohin sama lu. Lu tuh egois. Manja. Gak ada empati sama sekali. Lu juga suka susun sama orang lain. Lu tuh gak kenal siapa Atika. Jadi, gue peringatin sama. Jangan berani macem-macem sama Atika. Kalau lu berani gangguin dia, lu bukan berurusan sama Sultan. Tapi sama gue. Jangan lupa. Jangan lupa. Untuk bisa bersamamu Kini Kau tahu bagaimana caraku Untuk dapat terus denganmu Bawa pergi cintanya Kau tahu bagaimana caraku Jadi kata baru Bisa ikut berbahagia Terus cintanya mempunyai Di dalam hatiku Terus cintanya mempunyai Kain brokat untuk bahan kebaya kamu Kebaya Mbah Aku gak perlu loh untuk datang Ke rumah sakit itu pakai kebaya segala Siapa yang mau suruh kamu Nyapu-nyapu di rumah sakit Pakai kain kebaya Nah malah kayak mau ngedean Kebaya itu Buat kamu pakai nanti tunangan Sama nak Aryo Masalah tunangan itu Iya Si Mbah ngerti Kamu gak mau ngerepotin nak Aryo Tapi kamu juga gak boleh kelihatan kumel Tuh waktu tunangan nanti Terus belikan juga untuk Ibunya nak Aryo Ya Tunjukkan perhatian sama calon mertua Biar disayang gitu loh Nduk Tapi Mbah Ambilin tos si Mbah tolong Ada simpenan si Mbah nih loh Cuma sedikit ini Tapi ya Bisa buat bantu-bantu Beli kain brokat itu Yaudah pegang aja Kamu hitung sendiri Enggak usah Mbah Mendingan Uangnya disimpen aja Iya Duk Ambil ini Ambil anak Coba Simbo masih bisa lihat Muka kamu ya Pasti Simbo bisa merasakan Kebahagiaan kamu dengan nak Aryo Tapi sudah Semua sudah kesan Yang penting kamu bahagia Duk dengan nak Aryo Simbo sudah puas Maafin aku ya Mbah Ya Allah Bagaimana caranya Bila kesimba Kalau aku tuh Nggak bisa Kenapa Komisi dokter Baik Baik Kika kain brokatnya Bagus temen ya Simbo pasti pengen banget Lihat aku tuh Lihat aku tuh pake kebaya Sebagus ini Ya Allah Ya Allah bagusnya Aku pasti cantik keliatannya Seandainya aja Aku bisa pake kebaya sebagus ini Tapi sayangnya Tunanganku itu udah Nanti ya Dokter Kamu Juga mau tunangan Kalau gitu kamu sama-sama Naira dong Naira dua minggu lagi mau tunangan sama dokter Sultan Kamu Siapa calon kamu Enggak dokter Maksud saya Dulu itu saya hampir aja Mau tunangan Cuman Calon suami saya itu Keburu meninggal dokter Ya Maaf ya Tika Maaf Saya juga sudah dengar itu dari dokter Sultan Kamu itu kan dulu Calonnya almarhum dokter Aryo Tadi waktu saya bilang Kamu mau tunangan Saya pikir Kamu sudah ada calon lain Untuk tunangan Iya Enggak apa-apa Justru saya minta maaf Karena saya tuh udah lancang Nyentuh-nyentuh sama coba-coba kain brokat ini dokter Tapi Saya juga baru tau loh dokter Kalau kain brokat ini juga bisa toh Dibikin jadi seragam dokter begitu Iya enggak dong Tika Itu bukan punya saya Ini tadi ada orang Bridal yang nganter Untuk Kebaya pertunangannya Naira nanti Pasti Mbak Naira itu senang sekali Karena kain brokatnya Itu bagus-bagus dokter Ya udah Ini boleh untuk kamu Buat saya Dan enggak usah dokter Itu kan punya Mbak Naira tuh Enggak apa-apa kok Nanti kalau Naira mau Dia bisa pesen lagi kayak gini Ini kamu simpan Nanti kalau kamu punya pacar Kamu tunangan Bisa kamu pakai Anggap aja ini hadiah dari saya Lihat Cocok sekali sama kulit kamu yang putih Lihat yang cantik sekali Almarhum ayah kamu pasti bangga Punya anak secantik dan sebaik kamu Apaan ini sebarang ngasih Atika? Ini kan kain kebaya aku pah Apa-apa Anci kamu selalu marah-marah Tuh liat masih banyak kain untuk kamu Terus papa gak paham Terus papa gak paham ngasih dia? Kami dia mau tunangan Belum puas ya kamu Atika ya? Udah semalam-mali nginep sama calon sumai aku Sekarang main rebut kain yang seharusnya buat tunangan aku Enak banget ya Kamu ya? Naira siapa yang ngerebut? Ini papa yang kasih Kamu jangan gitu dong Udah ini saya kembaliin aja dokter Beneran saya juga gak perlu-perlu banget kok Enggak kak Enggak nanti kak gak usah Saya pantang menerima kembali barang yang sudah saya berikan sama orang Dan kamu Naira Kamu harus belajar bisa membagi barang pada orang lain Tunangan kak gak perlu bikin baju sepuluh Apa-apa? Udah nanti kak Kamu kebali bekerja Komisi dokter Kenapa sih pak? Kenapa sih papa makin lama makin baik banget sama dia pak? Buat apa coba? Nah ini udah Mbak Naira itu udah ngerti Besapa beruntungnya dia punya bapak seperti dokter Isa Kalau aja bapak aku itu seperti itu Aku pasti akan nurut Dan berusaha membuat bapak aku tuh bahagia Udah siap semuanya Jadi hari ini riset bertujuan untuk mengetahui daya tahan tubuh pasien Yang ada hubungannya dengan golongan darah Semua sampel udah disiapkan? Dan relawan udah lengkap? Satu relawan menggunakan diri dok Sudah dicari pengantinya? Penelitian ini gak bisa dilakukan Kalau sampel itu tidak tepat Saya sudah cari Saya sudah menelpon beberapa relawan wanita lainnya Tapi gak ada yang bisa dok Terus harus saya yang cari Iya Zaman saya kuas dulu Dokter itu tidak melakukan hal ini Lain kali Saya gak mau ini terjadi lagi Mengerti? Ini siapa toh yang bisa ngebantuin saya untuk nyelesaikan masalah pertunangan itu lho? Pusing Mau tunangan sama siapa? Sama dokter sultan Hei Ngomong itu hati-hati dong Sekalian aja pasan di papan pengumuman Biar semua orang tahu Gimana sih? Ya wis Mas ojo nesu-nesu tuh toh Saya tuh kan tadi lagi ngelamun Lagi banyak pikiran Dokter sendiri yang nanya ya Saya jawab dengan jujur Ya udah-udah Tinggalin siapa kamu Ayo ikut Mau kemana toh? Mau uang gak? 300 ribu? Halal? Ya halal dong Masa saya kasih kamu duit haram? Tapi disuruh ngapain toh dokter? Kamu bisa lari kan? Dokter Ojo nge Walaupun dokter itu manggil saya kelinci Gini-gini kalau di kampung lagi 17-an Agustus Lomba lari saya tuh selalu menang lho Kirain Kelinci cuma bisa lo jatuh Uuuu Aduh Buruan Yois Yuk Lah? Iki apa tau dokter? Ini adalah mesin treadmill Atau Mesin untuk lari Kamu akan lari di atasnya selama 30 menit Kamu bisa? Bisa Pasti bisa Ini mah sejam juga pasti bisa aku Gampang Yaudah Kalau gitu saya mau ambil alat untuk mengetes denyut jantung Ingat Kamu gak boleh pencet-pencet tombol yang ada disini Ya? Ya Awas Tau aku tombol Gampang ini Kok mesin bisa jalan sendiri tuh? Aduh Kalau kayak begini mah aku gak bisa ini Aduh Dokter Aduh Tolongin dong Aduh ini pie ini Aduh Tuh anak ya Kerjaannya kabur mulu Kabur mulu Gampang aja nih ya Kalau ketemu Awas Ya ampun Kamu tuh ngapain Saya harus jadi disini Kamu bikinin tempat nge-gym apa ya? Aduh Gymku ya Apatah mbak Aduh saya gak ngerti ini Tapi ini bagaimana ini Aduh mana dokter sulit Ini juga gak ada Mbak Tolong berhentiin dong Aduh ini saya gak tahan ini Kalau kayak begini nih caranya nih Siapa suruh lah Regisi ini Bukannya kerja Mau nyanyin keseksian saya Iya Hah? Gakkan bisa Enggak enggak mbak Aduh ini tolongin dong mbak Tolongin Tolongin cepetan dong mbak Hah Hah Ini juga gak ngerti Gimana caranya Coba ya Saya pincang ya Ini kali ya Hmm tombolnya Aduh Eh Aduh mbak Kok ini malah tambah ngebutuh Ini bagaimana Tolongin dong mbak Oke 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 Saya bakal coba Tapi saya sebenarnya gak ngerti nih Gimana caranya Tapi oke Memperlambat mana ya Memperlambat ya Hmm Ini Iya Gimana Aduh mbak Mbak Aduh kok tambah cepet sih Aduh mbak 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 Aduh Mana tuh Dukter sultan ya Aduh Mana tuh Kau mau mana tiga Cepetan Aduh mbak Cepetan ambil minum Hei Mau kemana Saya mau diapain dokter Nih Minum dulu Atika Bilang sama dokter sultan Kalau saya tuh gak salah Cepet Jelas-jelas kamu yang salah Gak usah ngeles Sekarang kamu harus gantiin tiga Maksudnya gantiin dok Atika ini tadinya mau jadi relawan buat riset kita Sekarang kamu liat kondisinya Gara-gara kamu kan Jadi sekarang Saya harus ngapain dok Dokter Dukang Naik sini Dokter yang bener aja dok Dukang Siap-siap ya Tolong siapin alat Dokter Oh Jadi cara kerjanya kayak begitu toh Malah Aku dibayar lima ratus ribu juga Moh aku dokter Aduh Dokter Udah dong dokter Capek nih Kalau saya mati gimana nih dokter Bayar tiga ratus ribu Kalau gak saya rugi Satu relawan berkurang Gimana sih Masa orang mati gini Harus bayar juga tiga ratus ribu Si dokter yang bener aja Tega banget sih Ayo semangat Mbak pasti bisa Iso Pasti Iso Saya gak kuat dok Pertunangan dibajukan saja Bagaimana kalau minggu ini Papa Mama mohon mulai sekarang Please Tolong Jangan terlalu berlebihan Memperlakukan hatika Ya Mama bisa masuk rumah sakit lagi loh papa Kalau papa terus terusan kayak begini Iya pak Nah itu tuh harusnya disingkirkan Bukan diputahankan terus Ini nih Ini yang bikin Naira Jadi makin manja Dan gak maju-maju Kamu bukan Bukan berusaha Memperbaiki diri sendiri Kamu malah repot Murusin orang lain Papa sampe gak tau Gimana caranya merubah kamu Papa udah bingung Apa boleh buat Gak ada jalan lain Kamu harus kerja Dan mulai besok Papa tidak akan memberikan uang saku sama kamu Dan semua fasilitas kamu Papa cabut Sampai kamu kerja dengan benar Maksud papa itu apa Benda lagi aku tunangan Terus aku akan menikah Aku akan jadi tanggungannya Sultan buat apa Aku kerja Papa tau itu Setelah kalian menikah Sultan akan menjadi pemimpin dari rumah sakit kita Dan kamu akan berada di bawah tanggung jawab dia Tapi itu kan bukan berarti Kamu bisa ongkang-ongkang kaki Terima semua apa adanya Bukan gitu Kamu itu anak satu-satunya mama dan papa Papa kan pengen liat kamu bisa dibanggakan Bisa diandalkan Bisa bertanggung jawab Jadi anak perempuan itu harus bisa mandiri Naira Ya betul juga sih pak Nah Menurut mama gak ada salahnya Kok kamu kerja Punya karir sendiri Ya supaya Sultan gak bisa meremehkan kamu Mama Hai Apa Gimana kalau Kita bukain butik Buat Naira Kan Sesuai dengan kesukaan Naira Fashion Ya No problem Terserah dia Yang penting dia mau usaha Dan papa mau lihat bagaimana Keserisan kamu mengelola butik itu Dan kalau rugi Sorry Papa tidak akan mengganti kerugiannya Dan kamu lebih baik kerja sebagai cleaning service Seperti Atika Mas Minho Halo 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 Tunggu Aku capek mas 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 Kenapa sih Aku tuh capek tau gak Aku nih Abis dikerjain sama dokter Sultan Minho Eh Iya Diam ya Lu Kerjain sama dokter Sultan Iya makanya sekarang aku capek banget Bagus Mudah-mudahan lu dikerjain tiap hari Itu gitu sih Mas Minho Mas Minho Mas Minho Taro Ada orang keserungan Nanti kau malah pergi sama Sultan sih Sultan juga Janji yang mau ngehargain perasaanku Mana buktinya Astaga Aku lali loh Kalau Mas Fahri itu pasti mau jemput aku Loh Emangnya kamu gak bilang Kalau kita ini mau kesimbah Buat ngebatalin pertunangan Gimana sih Belum juga tua Masa jadi pelupa Halo mas Fahri Kamu kemana lagi sama Sultan Tika Aduh mas Maaf ya maaf sekali Ini aku sama dokter Sultan itu mau ke rumahku Pengen bicara sama Mbah itu tentang pertunangan Gitu Ya Baguslah kalau gitu Mudah-mudahan masalahnya cepat beres deh Iya mas Terima kasih Aku akan selalu menunggu kamu Tika Aku punya kesabaran yang gak ada batasnya buat kamu Assalamualaikum Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam Nah Aryo Walah Pasti kalian habis Beli bahan kebaya ya Hah Udah dapet belum Kebaya Mbah Eh Oh Udah ada mati kah Sini coba Mana kainnya Beropet loh ya Loh Kok cuma satu toh Satunya lagi mana nih Yang untuk ibunya anak Aryo mana nduk Kamu sudah dibilangin belinya dua Udah dibeli kok Nanti aja Udah dibeli kok Mbah Nanti aja Nanti aja Itu apa sih Kok gocek Wah Apa Ibunya anak Aryo masih Dia mau beli bahannya itu bareng-bareng Supaya sesuai dengan selera Supaya sesuai dengan seleranya ibunya Mas Aryo Betul kan Mas ya Iya Mbah Sekalian nyari waktu Buat Buat enak belanjanya Mbah Alhamdulillah Memang kau sudah jodoh itu Gak bakal kemana Mbah Saya baru lihat Jadwal Mbah Ternyata Kerjaan saya lagi banyak Mbah Jadi kalau bisa pertunangan ini Kita tunda dulu Mbah Loh Pena opot Itu Mbah Mas Aryo ku itu dapet Tugas ke luar kota Gitu kan Mas ya Iya iya Dan Selama tiga bulan Mbah Saya harus kerja di luar kota Mbah Jadi Gimana kalau tunggu Saya balik aja baru Kita laksanakan pertunangannya Mbah Oh Bagus lah itu Kalau begitu Pertunangan dimajukan saja Bagaimana kalau minggu ini Ya Nggak bisa dong Mbah Kan Belum ada persiapan apa-apa toh Lo yang enggak usah pakai pesta-pesta segala tuh Tunduk Yang penting tunangannya sesah Gitu loh Aduh Kena apa sih kalian ini Udah enggak sabar mau berduaan aja Bukan gitu Mbah Maksudnya Atika lebih baik Single dulu Mbah Maksudnya Lajang Jadi Di tempat kerja Atika Nggak akan dikeluarin Mbah Soalnya kalau udah Tundangan atau menikah Pasti harus keluar dari rumah sakit Mbah Nah Aryo Rezeki itu ada di tangan Allah Lagian kalau memang sudah berjodoh Masa sih kantor mau larang Hah Apa si Mbah perlu ke rumah sakit Jangan Nah Kalau begitu enggak ada masalah lagi kan Beres kan Ayo Atika Kamu cepet-cepet loh Jahitin itu kebayang kamu itu loh Nanti enggak sempet lagi ya 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 Dokter Ntar kalau Seandainya aja nih ya Kita bener-bener harus tunangan gimana dok Kata si Mbah saya sih Kalau jodoh Nggak akan kemana kan Aduh Enggak deh dokter Saya itu salah apa Dosa apa Coba harus tunangan sama dokter Enggak dokter Enggak mau Harusnya saya ngomong seperti itu Sambil merempunca mendingan Melinair daripada kamu Keselin banget sih Baguslah kalau begitu Berarti dokter Sultan itu Mulai mencintai Mbak Naira kan Bagus Kalau begitu rasa cintanya itu harus tetap dipertahanin Udah ngomong ya Pulang Ayo klinci keser Gimana kamu sama Sultan udah cerita sama Simbah Tentang hubungan kamu sama Sultan yang sebenarnya Jadi Kita tuh udah bilang mau diundur pertunangannya Mas Tapi Simbah itu tetap aja Padahal kita tuh udah pake berbagai macam alasan gitu Iya Semua itu kan Emang hak kamu Tika Tapi Cepat atau lambat Kalian kan juga harus ngaku Kamu Tetap mau ngebuka hati kamu buat aku kan Tolong kasih aku kesempatan Tika Buat ngebuktiin gimana perasaan aku ke kamu Tika waktu itu kan kamu setuju sama ucapan aku yang Yang aku bilang kalau Cinta itu dapat bertumbuh Seiring dengan berjalannya waktu Aduh gimana ya Ternyata benar-benar kata dokter Sultan waktu itu Perasaan itu memang susah banget untuk dipaksa Tapi aku harus coba Tapi gimana Aduh ya Allah Ternyata bikin bingung kayak begini toh Tika kamu diem aja sih Mas Fahri Gini Kalau sama Mbak Tiara Mas Fahri gak suka ya Loh Ini kan kita lagi ngomongin tentang hubungan kita berdua Kok kamu malah bawa-bawa Nama gak penting itu sih Itu Itu kayak suaranya Adiknya nak Haryo Suara nak Fahri itu Ya gini kalau misalkan ada cewek yang Sayang sama Mas Fahri gitu kan Ya kenapa Mas Fahri itu gak coba dulu Daripada nungguin saya Saya tuh gak tau Kapan saya bisa mencintai Mas Fahri Mungkin lama Mas Lama sekali Sampai-sampai Mas Fahri juga bakalan sebel kesel gitu nungguinnya Ya Allah Semoga Mas Fahri sadar dan menggalin aku Semoga dia itu nyerah aja Jadi aku juga gak salah kalau gak jadian sama dia Jadi aku juga gak dianggap menginginkan perjanjian aku sama dokter Sultan Tika Kamu dengerin aku baik-baik ya Aku gak mau orang lain Jadi sampai kapanpun Aku akan selalu sabar buat nungguin kamu Tika Aku cuma mau kamu Tika Aku cinta sama kamu Tika Ya Allah Nah Fahri juga suka sama Atika Astagfirullahaladzim Kata siapa tuh dengan kamu udah meninggal Ini yang berdiri depan kamu Tika Simbah mau tanya Ada apa sebenarnya dengan nak Fahri Jawab sih Mbak Nduk Nak Fahri suka sama kamu kan Kena apa kamu diam saja Nduk Jadi ini tuh sebabnya Kamu dan nak Aryo selalu menunda-nunda pertunangan itu Aduh PIEI Kacau KB Karena gak enak sama nak Fahri gitu Bukan Bukan seperti itu Mbak Kamu itu harus tegas Tika Kamu dan nak Aryo Harus kasih pengertian sama nak Fahri Bahwa dia tidak boleh mencintai calon kakak iparnya sendiri gitu loh Pantesan saja Kalau lagi ada sama-sama disini Nak Aryo dan nak Fahri Sering main sindir-sindiran gitu Rupanya nak Fahri tuh suka sama kamu Udah-udah Mbak Nggak usah dipikirin masalahnya Mas Fahri ya Biar masalah ini Tika sama Mas Aryo aja yang nyelesain Mbak gak usah mikirin ya Pokoknya Nduk Simbah gak mau Kalau sampai nak Fahri tuh jadi penghalang hubungan kamu dengan nak Aryo Ngerti? Ya Fahri Tan Ada sesuatu yang penting yang mau gue tanyain ke lu Lu beneran gak apa-apa Kalau gue sama Atika Kenapa sih? Lu gak pernah kecewa gue Hah? Emangnya lu lihat hubungan gue sama Atika itu seperti apa sih? Sorry Tan Gue bukan Bermaksud nuduh lu Tapi dari yang gue perhatiin Atika tuh kayaknya selalu aja ngindar dari gue Setiap kali gue ajak pulang bareng Gue ajak gedet Selalu aja nolak Tapi Dia malah ternyata lebih milih buat pergi sama lu Lu itu harus percaya sama gue Kalaupun dia memilih jalan sama gue Bukan berarti ada apa-apa sama kita Ya udah Pokoknya lu tenang aja Gue pasti akan ngebantuin lu untuk ngereketin Atika Oke? Gue janji itu sama lu Lagian gue juga gak mau gue disedih terus Hanya gara-gara almarhum kakal lu Oke deh kalau gitu Gue lega sekarang Thanks Jatan Nah Sebentar lagi kan kamu mau tenangan Bapak minta kamu benar-benar belajar untuk lebih pengertian Dan gak egois Kamu buang tuh siwat maja kamu Apalagi Nanti kalau kamu sudah menikah Kamu harus benar-benar bersikap dewasa Gak akan ada satu suami Yang tahan sama istrinya Yang terus ngerengek Ngambekan Dan selalu mengeluh Bapak Udah dong Please Jangan cari salahnya Naya terus Kasian Ya udah Bapak jalan dulu Ya Bapak tunggu kabar lokasi butik Nanti siang Bye Hai Have a nice day Bye Nah Aku malas udah kerja Ngurusin butik lagi Buat apa sih Nay Ini semua Demi mengambil hati Bapak kamu Kalau sampai kamu nolak Bapak bisa merah lagi loh Dan apa yang terjadi Bisa-bisa Bapak kamu Lebih mengagumi Yang namanya Artika Cleaning Service itu Daripada kamu Mau? Ya enggak lah Mahasisya aku kalah Semen cewek kayak gitu Enggak banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Tante Eh Tiara Tumben Kamu pagi-pagi udah kesini Memangnya kamu gak ke kantor Nantor kok Tante Tapi kebetulan tadi pas di jalan Aku Keinget sama Mas Minho Jadinya yaudah Aku sekarang bawain makanan Buat Mas Minho Gitu Aduh Kamu itu bener-bener Calon istrinya hebat ya Belum apa-apanya Pak Hri aja Kamu udah ngingetin Soal sarapannya dia Iya Tante Soalnya Tante juga emang lagi repot sih Tante belum nyuci Belum masak Tante belum nyuci Aku Aku bantuin gimana Wah Kamu bener mau bantuin Tante nyuci Iya bener-bener Bener Tante Yaudah Kalo begitu Biar kamu nyuci Tante siapin sarapan yang kamu bawa ya Oh boleh banget Tante Ini aku nyuci ya Tante ya Iya iya Dokter Semalam Mas Farhi bilang cinta sama saya Dan dia nanya Kalo saya tuh mau gak jadi pacarnya dia Gila Gila Baru juga datang Minum kopi aja juga belum Udah berasal sambar petir pagi-pagi Bagus dong Terus Kamu terima Ya gak lah dokter Lawang sampe sekarang Saya tuh masih belum bisa Cinta sama Mas Farhi Padahal kalo dipikir-pikir Apa ya kurangnya Mas Farhi Dia tuh baik Lembut Perhatian sama saya Tapi saya tetep aja gak bisa mencintai dia dokter Bisa Pasti bisa Kata simbah saya Kalo kita mau berusaha Kita pasti bisa Iya Tadinya saya juga berpikir seperti itu dokter Tapi saya sudah berusaha mati-matian Tetep aja ternyata perasaan itu gak bisa dipaksain loh dokter Oh 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 Jangan mentang-mentang saya ini sudah gak mungkin lagi berpaling dari Naira Terus Kamu mau kabur Kamu ingin ninggar janji Hah? Ya gak lah dokter Saya tau Tapi tetep aja permasalahannya saya Sama permasalahannya dokter itu tuh beda Dokter susah mencintai Mbak Naira Tapi dokter itu gak ada masa lalu tuh Sedangkan saya dokter Sampai detik ini juga saya tuh masih sangat mencintai Mas Aryo Calon suami saya itu meninggal dokter Dokter itu gak tau gimana rasanya ditinggal mati sama calon suami sendiri Seandainya aja Calon tunanganku itu gak meninggal Loh Kata siapa tunangan kamu udah meninggal? Ini yang berdiri depan kamu? Siapa? Saya kan sekarang jadi Mas Aryo kamu Jadi kamu gak usah khawatir Dan saya pasti akan membantu kamu semaksimal saya Untuk mendekatkan hati kamu ke hatinya Fahri Begitu nanti kamu bisa mencintai Fahri Fahri yang akan menggantikan saya menjadi Mas Aryo kamu Gampang gak? Mas tolong buka Tolong jangan buka kencingnya Mas Please jangan Mas Mas tolong Mas jangan buka lagi cukup Dokter tau gak? Saya tuh selalu ngerasa bahagia sekali kalo deket sama dokter Kalo sama calon suami aja gak percaya Terus Mbak Naira itu percayanya sama siapa tuh? I love you too honey I love you too honey Disini ku pun begitu Terus cintaimu di hidupku Di dalam hatiku Terus cintaimu di hidupkan I love you too honey Baby ta ngantin I love you too honey I love you too honey Oh hey Fuckword Thess